Kenapa kami harus mengantarkan zakat dan sodako ini kepada duhafak-duhafak? Karena kuasibahnya orang yang mampu itu mengeluarkan zakat dan sodako. Bukan dimintai, oleh karena itu kita mendatangi. Dengan kita mendatangi, jadi kita merasa sederajat dengan orang yang diberi. Jadi yang diberi itu dengan yang memberi jadi sederajat. Tapi kalau diminta, orang yang meminta itu posisinya ada di bawah daripada orang yang dimintai. Harus jangan, Pak. Selama bisa mampu, tenaga kita mampu, kita mengantarkan, bukan didatangi. Jadi Allah itu sudah memberikan kenekmatan dan karunia kepada kita banyak sekali. Masa kita diberi karunia sama Allah yang sebanyak itu tidak mau menolong sodara kita dengan mendatangi. Maka langkah sombong ya. Sementara Allah itu tidak sombong kepada kita semuanya. Terima kasih telah menonton!